Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kembali lagi di channel Alpin Motor Kali ini disini di kesempatan hari ini Kita akan proses pemasangan Mesin sebelah kanan Bagian area kopling Dan komponen-komponen yang ada di bagian area mesin sebelah kanan Ya untuk jenis motor Supra Pit New Pit S sama Pit X Legenda dan sejenisnya Itu untuk di bagian area koplingnya sama Beda halnya dengan motor Grand Prima Itu beda ya Ada perbedaan ring Di bagian dalam sini nih Nah Di bagian dalam sini ada ringnya Kalau untuk jenis motor ini Kalau untuk Grand disini tidak ada ringnya Mana ringnya kita cari dulu Nah Untuk jenis motor ini Motor Supra Pit New Pit S, Pit X Legenda Disini ada ringnya Nah Ya ada ring Beda halnya dengan motor Grand Dan Prima Disini tidak ada ring Disini tidak ada ring ya Kalau untuk jenis motor ini Ada ringnya di bagian sini Ini jangan sampai tidak terpasang Jika tidak dipasang disini Motor akan loncat Dimasukin gigi langsung loncat Ya Motor akan loncat Dimasukin gigi langsung loncat Langsung mati motornya Nih Jika ring ini tidak dipasang Ya Baiklah langsung saja Ke proses pemasangan Silahkan simak dan perhatikan Apa saja yang mesti pertama harus dipasang Dan untuk di bagian ring-ringnya Jangan sampai keliru Untuk di bagian bautnya juga Jangan sampai keliru Ya Jadi Komponen-komponen yang sangat Amatlah penting Yang sangat harus diperhatikan Pertama di bagian Saringan oli Nah disini Ya ini sangatlah penting Menurut saya ini sangat penting Disini Diperhatikan Disini jangan sampai ada yang Bolong Bolong yang besar Ya Pertama jangan sampai ada yang Bolong besar disini Kenapa Karena jika bolong di bagian sini Bercuma Ya karena fungsi di bagian sini Ini menyaring Menyaring kotoran Dapan-dapan oli Yang ada di bagian tampungan oli Sebelum naik ke bagian pompo oli Dan bersirkulasi Ke bagian seluruh Komponen mesin Yang seharusnya terkena oli Pertama disini Jangan sampai bolong Bolong besar Ya Dan yang kedua disini Jangan sampai tersumbat Terkena kotoran Ya Terkena kotoran Disini Diusahakan bersih Seperti ini Karena jika tersumbat Di bagian sini Ya Oli tidak akan naik Ke bagian pompo oli Dan bersirkulasi Ke bagian komponen-komponen Yang mestinya harus Tersirami oleh oli Contohnya di bagian head Di bagian nocken as Di bagian rocker arm Jika ini tersumbat Oli tidak akan naik Ke bagian sini Boro-boro naik Ke bagian sini ya Ke bagian pompo olinya juga Tidak akan terhisap Pompo oli akan Kewalahan Akan keberatan Menghisap Di bagian oli Yang ada di bagian karter Dari bawah Nanti dia akan terhisap Oleh pompo oli Dan bersirkulasi Naik ke bagian Seluruh Komponen bagian mesin Yang seharusnya Terlumasi oleh oli Ya Pokoknya Jika di bagian sini tersumbat Oli tidak akan naik Dan akibatnya Akan patal Ya Akan merusak Ke bagian komponen-komponen Yang seharusnya Terlumasi oleh oli Tidak terlumasi oleh oli Akan tekor Nantinya Ya Di bagian Contohnya Salah satunya Di bagian rocker arm Dan di bagian nocken as Itu akan cepat rusak Ya Nocken as Rocker arm Akan hancur Akan rusak Akan mengikis Akan habis Karena tidak terlumasi oleh oli Diakibatkan oleh Barang yang sepele Di sini Ini misalkan Tersumbat Ya Rocker arm Dan nocken as Dijamin akan cepat rusak Dan komponen-komponen Penting lainnya Yang seharusnya Terlumasi oleh oli Tidak terlumasi oleh oli Di bagian setang seher juga Ya Pokoknya Di bagian komponen Yang harusnya terlumasi oleh oli Tidak terlumasi oleh oli Akan rusak Ya Nah ini harus diperhatikan Di bagian sini Dan di sini juga Ada sedikit bolong Tapi tidak sampai bolong Ya Cuman kayak gini doang nih Nih ya Cuman kayak gini doang Kalau ini tidak masalah Mungkin ini diakibatkan oleh Nah Pemasangan di sini Ya Pemasangan bautnya Terlalu panjang Atau bisa Bekas di colok-colok Dari bawah Ya Makanya ini sampai Kayak gini nih Karena ini Lurus Dengan di bagian Baut oli Ya Sejajar Posisinya sejajar Dengan Baut oli Nih tuh Letaknya di sini Nah Sejajar Pas sekali ya Nah di sini Jika di sininya Agak rusak Nih Karena oli Terhisap Dari sini nih Nih lubangnya nih Pas dari sini Menghisap ke sini Ya Terhisap ke bagian Pompa oli dan Bersirkulasi Nah Bisa kita balikan Kayak gini Nih Pas di bagian Lubang hisapnya Ini di bagian Saringan oli Yang masih mulus Kayak gini Ya Nah Nah setelah Kayak gini Nih Disini ada ring Ya Disini ada ring Ringnya tebal Kayak gini Ini letaknya disini Klop Ya Dan selanjutnya Ring Yang bergerigi Dalamnya Ya Tidak jauh beda Seperti gear Gear depan motor Nih Rantai Nih Gear belakang Gear depan Ya disana Ini modelnya Kayak gini Dalamnya Dan disininya Juga ada Coakannya Tuh Nih Untuk pemasangannya Kayak gini Kita berjelas Kita masukin Kayak gini Setelah Setelah Kayak gini Diputer Nah Nah Kayak gini Diputer Kayaknya Nah Bisa teman-teman Lihat Nah Setelah Kayak gini Set Puter Nah Setelah diputer Disini ada ring Ring lagi nih Modelnya kayak gini Ini kita masukin lagi Dari sini Dorong Ini otomatis Mengunci Tidak mungkin Bisa keluar Terkunci oleh Ring yang Terakhir dipasang Nah Ini juga tidak akan Bisa muter Tidak bisa keluar Tidak bisa masuk Kayak gitu Nah Selanjutnya Kita pasang Di bagian Kopling Mas kopling Entra Ya Kita kasih Oli dulu Si adek Air Disukabumi Air Disukabumi Nih Ya Lanjut kita pasang Ini kaki empat Dan lawan kaki empatnya Nih Sebelum kita pasang Yang harus diperhatikan Di bagian sini Nih Di bagian kaki empat Jika di bagian sininya Sudah tidak rata Nih Ini lawan kaki empat Nih kaki empat Kaki empat Jika disini Tidak rata Ya Dan di bagian Lawan kaki empatnya Sudah tidak rata Pokoknya Di bagian Salah satu Di bagian kaki empat Atau di bagian Lawan kaki empatnya Atau kedua-duanya Kaki empat Dan lawan kaki empatnya Di bagian sininya Sudah tidak merata Ya Di bagian sini Di bagian sini Ini wajib diperbaiki Diganti Atau dibubut Diratakan ulang Di bagian sini Kenapa Jika di bagian sini Tidak rata Ini akan Memboros Kampas kopling Ya Mau anda ganti Beberapa kalipun Di bagian Kampas kopling Ya Alhasil Akan tetap Selip Ya Kopling Akan tetap Selip Kita langsung Ke proses Pemasangan Nih Di sini Kampas kopling Nah Ini Pelat kopling Nih Pelat kopling Ini ada yang runcing Dan ada yang tumpul Yang runcing Letaknya Di bagian luar Di sini Nah Kayak gini Kampas kopling Pelat kopling Kampas kopling Pelat kopling Dan yang terakhir Kampas kopling Nah Kayak gini Pasang Kaki empat Untuk pemasangan kaki empat Untuk jenis motor Supra Ini Gimanapun Bebas Ya Nah Setelah kayak gini Dipasang dulu Kesini Ini Di sini ada ring Disini Tapi biar Nanti saja Dipasangnya Kita pasang ini dulu Disini Satu Nah Kayak gini Untuk baut yang ada Di dalam Ini ada yang hampir sama Cuma Pendek Yang ini dua Yang ini empat Kalau yang dua ini Bukan kepunyaannya Disini Yang agak pendek Melainkan Nanti baut Di bagian sini Ini bagian sini Satu Dua Kalau ini Panjang-panjang Ada impact Nah untuk pengencangan Di sini Disini Disini Nyilang Ini Bayanguncu 10 Nyilang Anah Ini Pairnya Diluruskan Nah Ya Kayak gini Setelah terpasang Kayak ini Bisa dicabut lagi Nah Ini Untuk pemasangan Di bagian Kampas kopling Ini mau disejajarkan Semua bebas Tidak masalah Mau kayak gini Juga tidak masalah Kalau untuk Bawaan Pabrikannya Ini kayak gini Kayak gini Yang tiga letaknya Disini Yang satu Letaknya Disini Tapi Kalau mau dipasang Disini Juga semua Empat keempat Empatnya Tidak masalah Ya Tapi kita Ngikutin Bawaan Pabrikannya Saja Nah Di dalam sini Ada ring Letaknya Ya Ini jangan Sampai Nggak geser Untuk pemasangan Jangan sampai Jatuh Kesini Kalau misalkan Jatuh Kesini Dijamin Kupling Tidak akan Berfungsi Ya Disini Ini harus Pas di tengah Lanjut Pasang Disini Taruh Dulu Nah Disini Ada Bosing Ini Klop Ya Nah Ini Harus Dibarengi Dengan Ini Ini Juga Sama Dulu Kita Masuk Ini Setelah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu Seperti ini Seperti ini Saya Seperti ini Terus Seperti ini Jangan Seperti ini nah setelah kayak gini ini harus dipasang ring disini ya ini pasang ring kalau untuk jenis motor Grand Prima disini tidak ada ringnya kalau untuk jenis motor ini Legenda Super Rapid New Fit S, Fit X repot ramping disini ada ringnya jika tidak dipasang ini akan loncat dimasukkan gigi truk langsung loncat motornya bahkan langsung mati nah lanjut pasang ini kalau gede ya lanjut disini kita pasang baun di bawah disini juga letaknya disini satu disini satu dua yang penahanin ini penahan tampungan oli yang ada di bagian bawah kopling bertujuan si kampas kopling selalu terendam oleh oli ini ini payah kunci sepuluh nah disini nah disini ya disini sebelum dan sesudah dikencangkan di bagian sini harus ringan nih kayak gini ke belakang ringan ke depan berat ke belakang ringan ke depan berat ke belakang ringan ke depan berat itu menandakan normal ya selanjutnya pasang ring ring mahkota disini ini ada sentilnya nih ini harus pas dengan sentil yang ada di bagian sini coakannya mengunci masuk nah kayak gini selanjutnya ring yang ada tulisan outsidenya yang agak cembung nih yang ada tulisan outsidenya menghadap kesini keluar lanjut mur mur yang gede dan yang kecil mur rumah kota yang gede letaknya disini yang besar jangan kebalik jangan ini dipasang di bagian kopling jangan nanti ininya akan pecah nih dioper giginya akan keras nah disini ada ring lagi ring yang kanan kirinya sama tidak cembung dan tidak ada tulisan outsidenya ini letaknya disini selanjutnya ring yang ada tulisan outsidenya dan bentuknya cembung yang ada outsidenya letaknya di luar ini sama dengan ring yang ada disini yang ada tulisan outsidenya dibulak balik pun sama ini dipasang disini bisa ini dipasang disini bisa untuk ringnya ada tulisan outsidenya yang ada tulisan outsidenya menghadap ke luar lanjut pasang mur nah lanjut kita kencangkan nah jika muter kayak gini bisa dimasukin gigi untuk proses pengencangan masuk gigi strike nah ban belakang dipegang nah kayak gini dicekel dipegang dicekel pada bayi nah ini kencengin nah setelah kayak gini bisa dinetralkan kembali strike oh masih oh masih itu lagi netral dimana kondisi netral saat roda di belakang diputer di bagian area kopling ini tidak ada pergerakan itu posisi netral nih saat dikencangkan seperti ini diusahakan lonceng atau mangkok seproket diputer ke belakang ini ringan nah kayak gini ringan diputer ke depan ini berat muter dengan kruk asnya kalau ke belakang enggak cuma mangkok dan kopling yang bergerak nih kayak gini nah setelah kayak gini bisa pasang bearing bearing setut kopling nah ini bisa kita kunci lagi nah setelah kayak gini kita pasang ini nah ini juga pakinya tadi tidak ada pas kita bongkar ini enggak ada pakinya ini kita buatkan dan ini juga belum kita bolongi belum kita lubangi lupa ya kita lubangi dulu ini untuk lubanginya gampang mudah sekali pakai mur 10 pakai baut 10 bukan mur kita puter-puter disini ini kayak gini satu nah sebelah sini kameranya tidak fokus kita fokuskan nah kayak gini satu lagi nah selesai cabut selesai mau kita kasih lem disini bebas bisa tapi jangan terlalu banyak setelah kayak gini pasang kita ini kita kencangkan ringan kayak gini disini untuk pengencangan di bagian baut pengencangan untuk keseluruhan motor ini, baik dari bagian kerangka, bagian bodi, bagian mesin untuk pengencangan bautnya itu sama sama dengan proses pelepasan dan pembukaan baut pada umumnya untuk pembukaan itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam dan untuk maaf, untuk pembukaan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam untuk pembukaan dan untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam Searah dengan arah putaran jarum jam Untuk pengencangan dan untuk pelepasan Berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam Untuk semua keseluruhan Di bagian bodi Ataupun bagian mesin Pada motor ini sendiri Nah setelah seperti ini Kita pasang Bagian sini Nah disini ada topnya Jangan salah nih Kita pasang dulu Di bagian asper seneleng Disini ini ada garis Dan disini Ada titik Titik kecil Titik kecil ini harus sejajar Dengan garis yang ada di bagian asper seneleng Ini jangan sampai ngegeser Kalau ngegeser kayak gini Misalkan garis disini Titiknya disini Atau titiknya sebelah sini Dijamin dioper giginya Akan salah satunya Ada tidak normal Kedepan maupun ke belakang Ya Ada yang tidak normal Kedepan Kalau ngegesernya kayak gini Ini susah Untuk dioper giginya Kedepannya Kalau kesini Kalau kesini Ke belakangnya Kalau kesini Ngegeser kesini Ke belakangnya susah Mau pergi ke belakangnya Jadi Diusahakan pas Sejajar Ya Setelah sejajar seperti ini Lanjut kita pasang Di bagian sini Pot Eta Cobra Slempet Nah untuk pemasangan Di bagian sini Ini kita butuh bantuan Pakai Setempet Kita kasih setempet Disini Jangan terlalu banyak Yang penting Di bagian sini Tidak gerak Nah 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 Kayak gini Cukup Bisa pakai setempet Kayak gini Ya Bisa motornya Dimiringin Kesebelah kiri Ya Setelah kayak gini Kita pasang Ini dulu Packing Belum dilem Ini packingnya Kita packing Kita pasang packing Untuk di bagian Bosingnya Ini jangan sampai Tidak terpasang Di satu dua Ini harus terpasang Bosingnya Jangan lupa Nantinya Mengurangi Kepersisian Pada Bag kopling Dan Krengkes Nantinya Bisa Remes Oli Bocor oli Lanjut kita pasang Nih Kayak gini Set Ini usahkan packingnya Jangan sampai ada yang ngegeser Packingnya Ya tuh Dari bawah Tinggal kita Dorong Nah Dari sini nih Nah 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 Selanjutnya Pemasangan Bawun Yang panjang Yang panjang ada Tiga biji Selebihnya Sama Yang sama Yang panjang Ada dua biji Yang agak pendek Pendek satu Selebihnya sama Yang agak pendek Letaknya disini Yang panjang Disini Yang panjang Disini Selebihnya sama Kalau kepunyaan ya Sebelum kita kencangan Saat kita masukkan Kayak gini semua Ini kurang lebih Satu senti semua Satu senti semua Ini hilang nih Ngancengin ya Ngancengin dulu Yang panjang Sampai jumpa Sampai jumpa Ini untuk penyetelan Di bagian setut kopling Ya Ini kita kendorkan dulu Tadi agak kesusahan Untuk melepas Di bagian Mengendorkan Di bagian murnya Karena tertutup oleh cat Jadi kita bersihkan dulu Di bagian catnya Baru ini kena nih Murnya Ini untuk penyetelannya Kayak gini nih Beda motor Honda Dengan motor Yamaha Beda Kalau untuk Honda Semakin ke dalam Semakin ringan Semakin keluar dia Semakin Keras Semakin ngopling Kalau ke dalam Kesini Kuping tidak akan berfungsi Kalau ke Keluarin kayak gini nih Ini akan berfungsi Untuk penyetelan Standarnya Kayak gini Kita puter Sampai mentok Kita keluarin Tapi jangan Sampai dipaksa Asal mentok aja Kelak Beres Kelak 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 Atau setelah mentok Kayak gini nih Kelak Mentok kayak gini Kita Puter Nah Segini Cukup Setelah mentok Kita puter segini nih Kelak Cukup Kita kencangkan Kita coba Ini enak Jika diinjek Kayak gini nih Kelak Jangan dilepas Roda harus Netral Tapi saat kita lepas Kelak Ini nyangkut Untuk penyetelan Di bagian sini Untuk jenis Honda Kayak gini Kalau untuk Yamaha Beda Kalau untuk Yamaha Semakin dia masuk Kedalam Semakin Keras Pedal Persenelengnya Pedal giginya Semakin dia keluar Semakin ringan Kalau Honda Semakin keluar Dia semakin berat Pedal persenelengnya Injekkan giginya Semakin masuk ke dalam Semakin ringan Ya Intinya kayak gitu Baiklah mungkin Videonya cukup sampai disini Selanjutnya tinggal Kita Kasih oli Pasang kenal pot Pasang step Ya Pasang ini Engkolan Selesai Selesai Mungkin videonya cukup sampai disini Mudah-mudahan bisa dipahami Dan dimengerti Jika berkenan Silahkan share videonya Supaya terjangkau lebih luas lagi Like Comment Dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak tertinggal Live streaming Atau video berikutnya Dari Alpin Motor Ya Sebagai manusia biasa Pasti Ada kelebihan Dan ada kekurangannya Mohon dimengerti Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton